Halo lah guys, kembali bersama Piku disini dan kali ini kita ada di Aing Nashville, aku ingin ke Nashville 18 Namun bukan di Metal Spot, melainkan di tugas akhir, TA alias tim analisis dari tim yang saya gunakan di Aing Nashville 18 Tim yang kali ini kita bahas adalah tim di episode A, yaitu Kei Ketumega Dimana, ya timnya bisa kalian lihat di bawah, ada Vini, Metagross, Gyarados, Cradily, Clefky, dan juga Landorus, Therian Oke, jadi, oh ya, props to Aaron Zeng, karena format ini saya tiru dari Aaron Zeng Jadi ya, bakal mungkin alurnya akan sangat mirip, karena memang diambil dari sana Jadi, kita akan bahas dari tim building, terus bahas per Pokemon-nya, dan bahas advantage, disadvantage, kurang lebih seperti itu Dan oke, jadi ini adalah alur berpikir saya saat membuat tim ini Karena saya sendiri baru banget di VGC 18 gitu Saya nggak pernah main Battle Spot Double sebelumnya, jadi oke, why not taking Kenapa kita nggak ambil core yang udah familiar Jadi, saya mencoba untuk mengambil core dari VGC 17 saya, yaitu Clefky dan Tappu Fini Dimana, duet ini berfokus pada damage control, instead of speed control Dan juga setup dengan swagger, jadi akan lebih banyak physical mega Lalu disini, seperti di season lalu, season lalu, Clefky saya memiliki satu weather, yaitu Sunny Day Lalu saya kembali berpikir, weather apa sih yang bagus di format ini Saya pada akhirnya memutuskan untuk Rain Dance, karena Arcanine kurang viable sepertinya di format ini gitu Maybe viable, but not the best Pokemon to have round dengan Landorus dan sebagainya Di season lalu saya menggunakan Z-move Arcanine, jadi itu bisa deal damage yang sangat besar Namun di format ini, saya menggunakan Rain Dance Dan oke, tentu karena di gadang-gadang banyak sekali tim Rain, jadi tentu saya harus memiliki counter untuk tim Rain itu sendiri Khususnya saat saya menggunakan Rain juga gitu Jadi disini saya menaruh Credily sebagai counter dari Rain Terus saya juga, habis itu kita ke Mega Evolution-nya, mau apa Saya mencoba untuk memilih Mega yang benefit dari Rain Yang secara nggak langsung dilindungi oleh Rain, yaitu Pada akhirnya saya memilih ke Mega Metagross Karena dia still typing, tentu weakness terhadap Water Yaitu weakness terhadap Fire, dapet dilindungi oleh Rain Dan selanjutnya saya memilih Mega atau Z-move Yang bisa di power up oleh Rain itu sendiri Saya pada akhirnya memilih Gyarados dan juga Mega Gyarados Kenapa? Karena adanya Intimidate dan... Iya, saya Gyarados merupakan salah satu Pokemon favorit saya Dan tidak banyak physical water lain yang viable sepertinya Jadi saya memilih untuk Mega Gyarados Dan yang terakhir adalah Good Staff, Landorus Terian, pelengkap tim Saya butuh Intimidate selain yang ada di Mega Dan ya, Landorus Terian, sepertinya cukup bagus untuk meng-cover tim ini Dengan tambahan coverage yang bagus Dan Rockslide siapa yang tidak suka, oke? Oke, next, kita akan bahas mulai dari Clefky Kalau di format VGT-17, Clefky saya gunakan lebih physically defensive Dengan spread yang berbeda, namun karena di format ini sepertinya jauh lebih banyak Special Attacker ya Jadi di sini saya mengganti spreadnya ke 252 HP dan juga 252 Special Defense Naturnya masih relax karena saya biasanya mengambil Naturnya itu yang plusnya di stat paling tinggi agar dapat boost paling banyak IV, Attack, No Speed, seperti biasa, No Speed, maybe untuk mengurangi damage dari Gyro Ball dan sebagainya Tentu movesetnya sangat standar, live light screen dengan light clay Jadi, probably Clefky cuma butuh setup sekali dan habis itu bisa mati dengan tenang Karena 8 turn itu adalah durasi yang sangat lama gitu Rain Dance, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Untuk mengurangi weakness dari Metagross dan juga Clefky Dan juga boost attack dari Mega Gyarados Dan untuk meng-counter away terlawan gitu Dan yang terakhir adalah full play ya, agar Clefky ini tidak dead card kalau di taunt Dan full play juga bersinergi dengan swagger dari Tawuf ini Jadi, kalau kita sudah kehabisan jalan, swagger lawannya full play Clefky Spread ini nggak ada kalkulasi khusus sih Tapi seharusnya in rain, Clefky masih bisa tahan overheat dari 252 Special Attack Mega Charizard Why? Should be Tapi kalau light screen, dia cuma bisa tahan sampai hit wave Karena kalau dengan light screen doang, dia harusnya masih knockout oleh overheat Ya, itu adalah benchmark yang paling bagus untuk Fire Attack Oke, dan member kedua adalah Tawuf ini Ini adalah Tawuf ini yang sama persis, bahkan literally ditransfer dari Pokemon Sun Moon saya Sama persis dengan yang saya gunakan di season sebelumnya di VG17 gitu Ya, basically karena menurut saya spread ini cukup bagus, cukup defensive Di VG17 dia bisa nahan berbagai move kayak Giga VHP, Tapu Koko, Leaf Blade, Kartana, dan sebagainya Ya, I guess di format ini sepertinya nggak akan jauh beda karena Threat-nya malah sepertinya berkurang gitu, karena Kartana nggak semakin banyak Dan juga Koko juga semakin jarang gitu, walaupun masih ada Zapdos biasanya masih ada thread, cuma Zapdos biasanya di optimisasi untuk lebih bulk Jadi, jadi seharusnya di spread is enough gitu Move set-nya juga masih sama, protect untuk bermain aman seperti biasa Karena Vini merupakan member yang sangat penting Swagger untuk boost teman-teman kita yang fisikal di belakang Maupun untuk meningkatkan damage dari full play Dan ingat, jangan pernah swagger lawan yang fisikal Dan kalian berharap confusion hit yourself gitu Karena confusion hit yourself rate-nya seingat saya diturunin dari setengah menjadi spread 3 di gen 7 So, that's a bad call Ya, oleh karena itu saya juga masih kadang berani untuk swagger ke teammate saya sendiri Outside of terrain, ataupun kepada Landorus yang literally flying Jadi, ya, karena memang gain-nya lebih besar daripada risk-nya Healful untuk melindungi teman-teman Melindungi Pokemon yang sudah di boost agar tetap bisa sweeping Dan Moonblast sebagai anti-death card jika terkena town Dan juga Moonblast ini sangat bagus untuk melawan Komo Karena seingat saya seperti yang kita lihat di beberapa episode sebelumnya Moonblast, walaupun tanpa investment seperti ini Ini juga bisa tetap to hit KO Komo setelah Clangoros Soulblaze Terus, EV-nya saya lupa EV-nya saya lupa gimana kalkulasinya Yang jelas 244 HP itu adalah bikin HP-nya bisa dibagi 4 Kenapa bisa dibagi 4? Karena Vini ini menggunakan Mago Berry gitu Jadi Mago Berry aktif di 25% dan Recover 50% Dan angka 244 ini akan sering kalian lihat di spread-spread selanjutnya Next adalah Cradilly Cradilly ini Pokemon yang langsung muncul di otak saya saat melihat banyaknya rain di Battlespot Double Oh ini saya lihat daftar Pokemon dengan Stormdrain Kalau tidak salah yang saya ingat cuma ada Gasrodon Line dan juga Cradilly Dan saya sebenarnya cukup bingung kenapa tidak banyak yang menggunakan Cradilly Ya memang statnya agak rendah sih Cuma still good enough Still good enough Di sini saya memilih Assault Face Ya agar lebih tebal saja dan kayaknya dia tidak butuh banyak proteksi Tentu ability Stormdrain Naturnya sexy karena seingat saya dia paling tinggi special defense-nya EV-nya 244 HP adalah biar bikin HP-nya genap Karena kalau 252 HP-nya ganjil Kenapa butuh genap agar heal pulse bisa maksimal dalam melakukan heal Sedangkan 132 defense, 132 special defense seingat saya agak random sih Kayak lagi cari-cari kira-kira enaknya di mana dan tengah-tengah gitu IV-nya 0 attack mengurangi damage dari full play 0 speed untuk mengurangi damage dari gyro ball Takut seperti macam-macam stakataka dan sebagainya Move set-nya cukup standar Giga drain untuk step dan recovery Ancient power untuk step dan possible step boost Sludge bomb untuk coverage Probably against fairy Nah dan juga bulu Sedangkan earth power untuk fire Seperti heat trend probably yang Ya heat trend dan EG slice mostly ya Fire dan steel yang bisa hit cradily super effectively Sayangnya cradily ini belum terlalu teruji ya Karena memang jarang sekali dibawa gitu Probably bisa di tweak lagi sih spreadnya Masih banyak yang bisa di explore dari cradily ini Next metagross mega Di sini metagross sentuh dengan metagross seed Ability clear body agar saat di Emang dia ada hidden ability ya nggak tau deh Ya tentu agar bisa masuk di depan intimidate tanpa kurangin attack EV-nya di sini probably ini adalah 252 spread Tapi HP-nya 244 kenapa? Karena agar kembali lagi agar kembali genap gitu Untuk memaksimalkan heal dari heal pulse Dan 4 lagi ditaruh di special defense Oh Oke di sini sepertinya ada kesalahan karena Saya nulisnya hammer arm ya Actually Move setnya adalah protect Bullet punch Iron head dan juga thunder punch Kenapa di sini ada hammer arm? Karena sebelumnya Landorus saya apa ya I guess U-turn Lalu akhirnya Landorus saya kasih super power dan saya rasa metagross Oh nggak nggak gini 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 Tadinya hammer arm Karena dengan hammer arm Dia dapet speed drop dan bisa under speed vini Dan jika di under speed vini Maka sebagai kira bisa jalan duluan Tapi given banyaknya final gambit Saya butuh Saya sangat butuh priority move Dan pada akhirnya saya mengganti hammer arm jadi Bullet punch Juga ada iron head sebagai step Dan yang terakhir adalah thunder punch Kenapa thunder punch? Karena saya belum punya coverage electric Ataupun serangan yang sangat ofensif Melawan bulky water types gitu Dan thunder punch ini Dengan 252 adaman Mampu one hit KO Mega charizard y Jadi Ya Asal kita bisa Selamat dari overheat Atau hit wave nya Kita bisa one hit KO mega charizard y Dengan ini gitu Apalagi yang perlu dibahas Ya kenapa saya nggak masukin zen headbutt Satu karena saya nggak bawa lele Jadi Nggak ada yang boost damage dari psychic attack nya Dan dua Menurut saya Psychic itu Offensive type yang cukup Jelek Di format ini Karena Mostly psychic digunakan untuk melawan fighting Namun fighting sendiri Biasanya dibawa oleh Pokemon Pokemon non fighting Seperti Mega Kangaskan ataupun Tiranitar gitu Dan juga Landorus dengan super power dan sebagainya Dan Dengan banyaknya steel type berkeliaran Tentu psychic akan menjadi typing yang buruk Karena di resist oleh steel type Ya nggak Dan Ya jeleknya dari metagross ini adalah Dia nggak bisa hit metagross lawan sih Dimana metagross lawan biasanya usually punya stomping tantrum Sedangkan metagross ini bener-bener nggak bisa Hit metagross lawan selain dengan thunder punch Next adalah gyarados meda Meda lagi Gyarados Mega dengan gyarados seed Gyarados side Ability Intimidate tentu saya Eehm Eevee nya 252 HP Nggak perlu 244 Karena dengan 252 Dia dapat Genap Lalu disini Saya memindahkan Sebagian besar 108 special defense Seingat saya adalah Agar bisa tahan Moonblast Lele Atau Vini Ya agar bisa tahan Moonblast Dengan sisa sekitar 30% HP Tanpa screen Tanpa screen Atau dengan screen Atau dengan screen Saya lupa pokoknya agar Agar sisa Sekitar 30% Kenapa 30% Agar Kalau dia di heal pulse Sekali Maka nexternya dia masih bisa selamat gitu Kurang lebih seperti itu Tapi saya lupa kondisinya dalam screen apa nggak Ada aman Ada aman Sebenernya nature Karena attacknya sangat tinggi Ehm Moveset protect Sebenernya main aman Waterfall Sama crunch Dua step Yang sangat bagus Ehm Dan yang terakhir Di Ayin Nashville Di Battlesport Saya menggunakan Iron Head Namun di online tournament terakhir Saya menggunakan Stone Age Walaupun nggak pakai juga Kenapa saya mengganti Iron Head ke Stone Age Karena Ya basically Moveset terakhir ini Jarang sekali digunakan sih Saya hanya menggunakan Iron Head Saat melawan Clay Fable Di episode kedua nggak nggak salah Ehm Kenapa Stone Age Karena Ehm Tujuannya lah bisa one hit KO Mega Charizard Y sih Karena kalau kita nggak set Weternya jadi Rain Masih tetap sun gitu Waterfall nggak bisa one hit KO Ehm Mega Charizard Y Jadi I think Gitu Saya berfikir Sesuatu yang bisa One hit KO Mega Charizard Y Tanpa harus ganti Waternya dulu Gitu Dan pada akhirnya Ya Berujung ke Gear Rados Mega ini Oh ya Satu lagi ability dari Mega Gear Rados Ola Mold Breaker Kenapa? Ability ini penting Karena Saat Mega Gear Rados bersebelahan Dengan Cradily Oh sorry Lawan nggak bisa hit kamu dengan Water type Tapi kamu bisa tetap waterfall ke lawan Dengan ability Mold Breaker Nggak bakal ketarik ke Cradily Ehm Dan juga Satu Yang Seperti yang kita baru temukan Di Versus Mangan Waterfall Tembus Disguise Eh sorry Mold Breaker Tembus Disguise That's really big Sepertinya Oke Dan oke Last member of the team Last edition Last edition lah Under Starian Intimidate EV nya 252 Standar Saya taruh di HP Karena saya Lebih suka main bulk dibanding main speed Tidak suka speed tie gitu lah istilahnya Ada Amant Itemnya Kenapa Groundium Z Karena saya belum ada Z move Dan Ya why not Groundium Z itu Apa Ground attack itu adalah salah satu move yang paling universal Ehm Tidak banyak di resist Dan Ya probably hanya perlu berhati-hati dengan flying Move set nya sangat standar Protect Earthquake Rockslide Dan yang di slot terakhir saya masih bingung antara U-turn atau super power sih Tapi pada akhirnya saya tetap menggunakan super power Untuk Ya untuk single target Big damage aja sih Dan dengan banyaknya Macam-macam tirani Tar Excadrill Tentu super power ini sangat membantu gitu Dan oke Kita Masuki playbook Cara bermainnya Biasanya tentu Lead dengan Clefky Karena itu Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat membantu Kecuali jika ada Wim Secret Mungkin harus Sedikit berhati-hati Disini bisa Kita lead dengan Clefky Dengan Ditambah Gyarados atau Landerous Untuk Immediate Damage Control Jadi On turn 1 Clefky bisa Light Screen Untuk menambah bulk Di sisi special Dan dengan Intimidate Kita juga sudah otomatis Menambah bulk Di sisi special Lalu disini Against Charizard Y Saya rasa Clefky Gyarados yang paling optimal ya Dengan Light Screen Ditambah dengan Stone Age gitu Sebelum-sebelumnya Saya mencoba dengan Clefky Metagross Untuk menghadapi Charizard Y Namun Permasalahannya adalah Damage dari Charizard Y Masih terlalu besar untuk Metagross Jadi Metagross Gak bisa Aman-aman aja Dan Jika mau seperti itu Maka Clefky harus Melakukan Rain Dance Namun jika Clefky nya Mati di turn itu Maka kita Akan main di game ini Tanpa screen dan itu Bener-bener berat sih Jadi saya rasa Clefky Gyarados adalah Lead yang paling cocok Untuk melawan Charizard Y Dan kawan-kawan Lalu kita juga bisa melakukan Lead Clefky Metagross Jika Secara Nyata ya Kita punya typing advantage Dari Metagross kita gitu Dan Juga kita bisa deal Big Damage Tanpa harus takut Intimidate lawan dengan Clear Body Ataupun kita bisa lead Dengan Clefky Tapu Vini Jika Gak ada Train Jadi kita bisa protect Vini di turn 1 Dan langsung Setup Temennya Di turn 2 Mainnya gimana Set screen As soon as possible Karena Clefky ini Gak se bulk Division 17 Bukan bulknya Clefky yang menurun Tapi meningkatnya Atk stat Offensive stat Dari Pokemon Secara average Dengan adanya Mega Dan juga Legendary Lalu kita Swagger setup Metagross, Gyarados, Lando Rusty Dan keep it healthy Dengan Heal Pulse Terus juga Cradily tentu Wajib dibawa Resist Rain Karena Memiliki advantage Yang sangat besar Dan Ya Swagger Opposing special base mount Kalau udah bener-bener Desperate Dan Let Clefky handle it With full play Dan kita juga berharap Mungkin maybe Confusionnya Hit yourself Sekali-kali Tapi yang penting adalah Jangan pernah Swagger Physical Pokemon That's Really High risk Ya That's high risk Low reward sih Karena Seperti yang sudah saya sebelumnya Confusion Sedikit di nerf Di Format ini Untuk skornya sendiri Ini di awal-awal saya Main dengan Tim ini Dengan Maybe Moveset yang sedikit berbeda gitu Di Battlesport WCS Dan 71 Skornya Dan Setelah dapet 71 itu Baru saya Memutuskan untuk membawa Tim ini ke Aing Nashville 18 gitu Di Aing Nashville 18 sendiri Episode A Kita hanya mendapat skor 5-5 Not the best skor Tapi saya rasa Dua kekalahan pertama itu bener-bener Bener-bener bisa dibilang bodoh ya Bukan bodoh juga sih We can do much better than that gitu Sedangkan Tiga lainnya Saya satu ingat Satu kalah sama Paris Trap Satu lagi kalah sama Komo O Karena kita terlalu takut Gengernya Paris Song Satu lagi saya lupa kalah lawan apa Dan iya Di PTC Online sendiri Ini Timnya saya bawa Liat ranknya Cukup jelek ya 15-20 But actually skornya not that bad 2-3 Dimana Satu saya kalah lawan Mangan Dengan Critical 2-2 Saya kalah lawan Maulana Wildan Dengan Never Ending Flinch Ya So actually This team Skornya gak buruk-buruk amat Tapi kita lihat Kita akan bahas selanjutnya Apa sih kelemahan-kelemahan aja Eh Apa aja sih kelemahan-kelemahan dari tim ini Untuk kekuatannya sendiri Pertama Doesn't really care about speed control Jadi Terserah lawan Motel Winter selah lawan Motric Room We don't really care about that Ehm Dan Dengan begitu Ehm Buat lawannya yang gak tau Mungkin lawannya akan tetep set Trick Room Atau lawannya akan tetep setel win gitu Dan itu Lumayan untuk menghabiskan satu turn dari lawan Ehm Kedua Kalian bisa mengujudkan Ehm Lawan kalian dengan Seberapa sedikit sih damage yang Yang bisa dikasih ke Pokemon-Pokemon ini gitu Mungkin bahkan ada Surprise Non-KO Seperti Electrium Z dari Zapdosnya Wildan ya Ke Gyarados Padahal gak ada screen Tapi Gyaradosnya masih survive dengan sekitar 3 HP apa kalau gak salah Ya dan Ehm Di tim ini memang kalian akan sering merasakan HP Pokemon kalian tuh jatoh di Angka belasan atau di 10% dari total HP dan Ya itulah serunya pake tim ini bener-bener menantang Oke dan Tiga Probably auto win Versus rain dengan adanya kredily Dan Dengan adanya Gyarados juga Gyarados ini Bisa ngetank water move juga Dan Ya Dengan bug yang ada Sangat baik untuk melawan rain Ehm Melawan rain team Dan yang terakhir adalah Jika 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 kita berhasil melakukan ini dengan baik Maka dengan satu Pokemon ini kita bisa sweep the entire team Dan Being undead gitu Dengan Tampufi ini punya heal pose Oke Weakness Nya adalah Sun Electric Combination Kenapa? Karena Kalo kita liat dengan Clavy Gyarados Gyarados ini threaten banget Dengan Electric attack nya Biasanya yang di Biasanya yang sepertinya adalah Zapdos dan juga Mega Charizard Y Kedua adalah date weight kredily Kredily ini sangat jarang digunakan di luar Ehm Melawan rain jadi Ehm Bisa dibilang saya kehilangan satu slot Untuk menaruh kredily disini Ehm Ketiga splashable fighting move Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak Pokemon non-fighting Yang dapat membawa move fighting Kayak Mega Kangaskhan Dengan low kick Lalu juga tiranitar juga punya low kick gitu Dan Itu tentu sangat threaten Ehm Mega Gyarados yang tipenya dark Keempat critical hit Kenapa critical hit begitu matter disini? Karena Saya main screen dan juga intimidate gitu Damage control Ehm Mungkin kalo di Tim biasa Kalian gak pake screen Critical hit itu Damage nya Ya kalo maksudnya 1,5 kali ya Cuma 1,5 kali gitu Sedangkan Kalo kalian pake screen tuh Rasanya kayak Maybe 2 kali lipat 3 kali lipat Lebih besar critical hit itu Dampaknya Ketiga Ehm Kelima disini ada flinch Kenapa flinch menjadi weakness yang sangat nyata Karena tim ini gak punya speed control Jadi kalo Rock Slide Lawan outspeed Kalian Ya memang chance untuk kena flinch Cukup besar gitu Dan Ya seperti yang di game lawan will Dan terlihat Sangat terlihat bahwa Tim ini sangat rentan Dengan flinch Dan Yang terakhir adalah Specific stride Seperti Peristrap dan juga Final Gambit Peristrap ini kita Coba Kalah Coba lawan dan kalah Dan menimbulkan trauma yang sangat besar Untuk Perishong Dan Final Gambit ini Bisa dibilang Masih bisa menang Karena Faddy juga pake Final Gambit Dan kita berhasil menang Cuma memang memaksa Metagross untuk memiliki priority Dan itu membuang satu slot Menurut saya sih Oke Dan yang terakhir adalah Possible improvement Mungkin Bisa digunakan No Step Metagross Karena menurut saya Steel juga offensive typing yang buruk Dengan banyaknya sekali Steel type pokemon yang ada Gitu Fairy juga 4 2 dari 4 tapu Take neutral hits From Iron Head Jadi mungkin kita bisa mengganti Dengan No Step Metagross Mungkin dengan Ice Punch Dan Stomping Tantrum Kedua Mungkin U-turn Under Rusty Untuk bisa lebih mengocok Intimidate Terus menambah Roar Untuk Melawan Setup Pokemon Mungkin Kalmine Atau Belly Drum Dan sebagainya Lalu Clive Key mungkin bisa kita ganti Jadi Kalm atau Sassy Untuk lebih bulk Di Special Defense nya Mungkin kita juga bisa Menggunakan Physical Credly Atau Mix mungkin Agar Credly juga bisa bermain Dengan di boost oleh Tapu Vini Atau kita menggunakan Surf Tapu Vini Mungkin Dengan Surf Kita bisa naikin Attack dari Cradiel Dan tetep hit lawannya Dan yang terakhir adalah Mungkin kita bisa mengganti Mega Pokemon dari tim ini Mungkin Diganti Mega Kangaskan Metagross nya Atau Mungkin Metagross Diganti Pokemon lain gitu Dan oke Segitu aja dulu Untuk pembahasan tim ini Hopefully bisa bermanfaat bagi kalian Mungkin ada yang mau coba Mungkin kita bisa include Fast Bean nya Di bawah Untuk Showdown Ya dan hopefully Seri ini bisa membantu kalian Untuk belajar Bagaimana sih Ya hopefully seri ini bisa Membantu kalian untuk belajar Gimana sih Alur dari seseorang Untuk saat melakukan team building gitu ya Dan Mungkin bisa menginspirasi kalian Untuk tim-tim serupa Ehm Dan segitu aja dulu Untuk Tugas akhir Aing Nashville 18 kali ini Dengan tim Kitu Mega Dan Saya akan mencoba Kembali di Aing Nashville 18 episode B Dengan tim yang berbeda So Stay tuned Alola guys